Hai siang om maaf baru bisa bikin video senapan PCP Monil yang OD34 laras 60 ya anak saya lagi sakit soalnya terus kemarin pesanan Om yang di Sumbawa NTB baru saya packing saya kirim jadi ya maklumlah menggungda biasa jual beli senapan ini ada dua quickfill ya yang ini untuk betina minikuplar pompa yang 8 mili kalau yang ini lebih kecil yang 7,5 mili ada dua nih saya belikan ya kalau dari penjualnya asalnya kan cuma satu ini belum dapat minikuplar jadi saya sudah belikan minikuplar saya tambahin satu ini kita buka dulu ya kondisitasnya juga baru nih Om ya saya plastikin ini sini ada peredam ya semua masih dalam plastik ya ini saya tutup buat pengaman rapi Om saya enggak seneng kalau dipajang dipajang banyak debu kalau ini kan kayak gini senapanya bersih ya nanti saya buka bener-bener masih plastikan Om ini ya tapi saya plastikin mulus banget kondisinya mulus banget Om patria nya tebel ya patria nya tebel meskipun ini tidak full patrie chambernya tapi ini patria nya tebel ini kuning-kuning bukan karat ya Om ini stem pad ya supaya lancar dan tahan karat juga ya gendelnya kiri ya sama aja sih kanan kiri pakai pen ya nih ya patria nya full eh maaf patria nya tebel ya 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 mulus Hai popornya mulus Hai seperti baru ini om ini aja masih putih bersih ya ya bisa dibilang ini sebetulnya baru sih Om peluru juga ini paling paling banter untuk setting settingnya 50-100 peluru mulus Hai mulus ini larasnya sudah saya leping saya autosol larasnya jadi akurasinya diharapkan bagus ya ini untuk pilihnya disini kalau tutup stainlessnya dicabut ini ada pilihnya lubangnya disini ini lubang pilih ini ya ya jadi saya simpan di 2750 tidak ada kebocoran nanti saya tunjukkan cara untuk masukin quickfillnya kalau kita pompa usahakan arah selangnya itu lurus seperti ini ya om ya lurus jangan lekuk ya kalau lekuk eh takutnya selanya cepet rusak ya kita lihat 3000 ya kita sudah kompa 3000 3000 PSI jangan lupa kempeskan dulu baru kita cabut ya ini quickfill saya ini biasa memberikan sedikit oli ya turalik di ujungnya tetesin baru masukkan ya terus di ujung mini coupler ini juga saya teteskan oli turalik kira-kira tujuh tetes om ya tuh beli oli turalik di toko bengkel onderdeel mobil literan biasanya di drum sae-10 turalik pertamina sae-10 kita pasang lagi tutupnya beli literan encer ya om seperti minyak goreng bagus ini untuk seal untuk karet-karet ini teleskopnya harganya murah 150 sehingga saya kasih maksimal 7 di ini aslinya dudukannya ini enggak muat karena dudukannya besar saya belikan dudukan ya tapi meskipun seri basnel ini murah tapi ini kuat jadi dia antar anti getar juga ya jadi lumayan lah ini ya untuk ya di video saya kan om bisa lihat sampai dengan 53 meter masih akurasinya bagus nah ini ini saya hanya coba track satu karena lahan saya ya nggak cukup ya kalau mau track 233 boleh tapi sebetulnya track satu kita mainkan ini om ini kencengkan dikit nah ini tenaganya udah nambah nah ini sudah nambah ini ya biasanya second door kan paling kendor tapi hati-hati copot ya ya kalau saya ya ini setting kasih 23 drat itu tenaganya udah besar terkali ya om ya nanti om bisa lihat di video-video saya ini peluru yang saya rekomendasikan om ya ini ini masih baru nah ini ya ini kalau mau beli juga bisa di saya harganya murah ini peluru kayak gini nih eh satu ini kotak ini 800 gram apa berapa ya ini kalau nggak salah ini 75 ribuan lalu kira-kira tapi kalau misalnya om mau beli kiluan ada juga yang jual murah juga kiluan-kiluan seperti ini bagus ini non-merk om ya ini non-merk ya wujudnya seperti ini tapi kalau untuk bagi hutan ya mending yang lancip ini S18 ini juga kiluan bagus juga saya beli ini kalau yang ini model seperti jauhara 12 screen GPS 12 screen ya ini juga bagus jadi ini seperti untuk medium small game pakai ini kalau mau latihan atau mau setting ya kalau yang bagi hutan pakai ini ini akurasinya bagus di video-video saya ada selain itu juga nanti ini saya bawakan perdam dan perdamnya baru juga ini om saya beli baru saya modif skatnya saya buang lubangnya saya perbesar supaya akurasinya tetap bagus keren lah om pokoknya ya ini coba sekalian buang angin ya jadi kalau mau saya simpan biasanya di 2750-an ya jadi biasanya 3000 saya buang cuman saya ini mau coba 30 meter soalnya kalau untuk big game kalau bisa om shot babi hutan itu antara 20 sampai 25 meter lah ya itu mematikan kalau saya coba biasanya kan 53 meter nah ini di 30 meter ini sebelum pernah sebentar kita lihat takutnya naik pelurunya kita coba ya Om dari 32 meter ini ini harusnya nanti kalau shot antara 25 meter Om ya katanya maksimal tuh 25 sampai 30 kalau peluru 4,5 mili ya ini kan soalnya kan babi hutan kan besar kita lihat ya Om 32 meter apa naik atau enggak ya klik satu settingan sampai hammer ini yang paling ringan ya Oh tambah dua drat tadi ya tambah dua drat kalau masukin peluru goyang-goyang dulu supaya pelurunya nyeluruk sendiri ya Om ya baru disodok jadi supaya pelurunya bener-bener lurus ini saya takutnya naik Nio nah kayaknya saya turunkan sedikit ya adonan di Hai Hai gila sudah diturunin setengah Umans demania-suaranya ya macetak itu ya ini kita lihat ya Om saya zoom out dulu saya enggak nipu-nipu sini ya kameranya satu ini teropong di saya dari sini Om iya ini tadi ya jadi ini meskipun ya banyak yang menghina apa Senapan Patri itu di komen saya tempat saya di YouTube ada yang ngomong Senapan Patri sudah enggak zaman tapi saya bilang enggak nih tenaganya kenceng banget ya katanya nih ya um ya jaraknya ya ini jaraknya 32 meter katanya sekarang zaman CNC apa ini kita musti kasih stiker aja om CNC biar kelihatannya keren tapi enggak lah ini ini kenceng banget Om serius ini 3000 PSI tadi Om lihat ya macetak itu mesin naik Om ini kita lihat nih Om ini gila om pokoknya tangan saya juga sampai ini ketarik tangan saya nih ke kanan naik Om kayaknya ini kenanya mana Om saya enggak tahu nih Om sini apa sini tuh ya track satu settingan per hammer yang ya tambah dua dread tadi Om ini pecah kayak gini Om lihat nih Om jadi ini kalau peluru maaf ya bukannya apa-apa kalau peluru yang biasa paling hasilnya bolong satu ini pelurunya pecah Om lihat kabik-kabik tadi lihat ya kertasnya sama ini hasilnya gitu Om ya jadi gimana ya Om aduh ini Hai saya ini sebenarnya mohon jual ini maju mundur Om cuman Om bilang butuh sekali untuk hama babi hutan Hai bagus um bener um Hai keren Hai senapan larasnya ini sudah saya leping beratnya ini 4, sekian kilo Om kalau pakai teleskop 4,7 kalau enggak salah masih masih enggak terlalu berat lainnya tapi jangan pakai tali yang dibolongin dari popor ya Om lepas nanti kayunya pecah nanti termasuk terlalu berat ini senapanya kalau mau pakai tali di yang tali jerat ke sini sama ke sini ya jangan pakai yang dibor nanti copot nanti ya Om ya Om lihat hasilnya ya sampai pecah kayak gitu ya sebentar kita lihat manonya Tom padahal manonya masih belum berkurang ya masih 3000 lebih sedikit saya shot lagi sebentar tadi 3250 kelihatannya mompanya kebabelasan kita coba ini ya ini betonan ini tebel ini ini kita lihat yang betonan tadi Om itu sisa adukan betonan rumah di Bobok ya kita lihat lagi Hai tadi di 3250 PSI berarti kira-kira ya Om kita lihat ya daya hancurnya akurasinya nggak usah kita diragukan lagi tuh lagi hai 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 apaan-apa sih pembetulan Hai gila Hai guys Hai ya caranya 32 meter Om ya dari sini Om udah udah bohong buat apa sih bohongin orang dosa enak bohongin cewek ya saya kan senangnya dibohongin matanya itu saya bilang suruh dijual ya sudah lah padahal saya nggak rela daripada ribut nasib lama-lama cari istri lagi eh janganlah amit-amit nih ya Om patah Om gila ya Om ya saya lihat ini senapan dong ini betonan Om semen ini bukan bukan batu batah ya kalau batu batah empuk kalau batu batah itu ya ditembak hancur hampir pastilah 32 meter ya hampir patah Om ini keras banget ini padahal betonan betonan spek untuk beton dak beton tangga sebelahnya lagi bangun soalnya ya lagi bangun yang selamanya didatel Oke yaitu ya Umbias di ini hasil review penampakan terkini BCP Monel big game 5.34 ya belakang pakai pen bawahnya ada baut banyak baut-baut kanan dua kiri dua bawah satu ya lama ini 12 menit filmnya tapi ya biar um warak lah lihatnya ya biar kenyang ya seneng apa ndak ya ya ini kemarennya ada yang DP ya tapi uangnya kurang jadi saya kembalikan um dp-nya kasihanlah orang beli kalau dikuat-kuatkan kan saya kasihan berangkali rumahnya tangga ada kebutuhan nanti ribut sama istri kan tuh kita ini kalau sudah berkeluarga mikirnya lain om soalnya ya tuh salam satu laras ya om Oke itu aja ya ya